Bisa mencari nilai tertentu yang menjadi umuran Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan kami di acara Ruang Inspirasi Cendikia jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, subscribe, dan share video ini jangan lupa klik notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton Terima kasih ya ini tantangan terbaru ya jadi saya sudah sebutkan dua ya tantangannya SDM kemudian mengibatkan orang tua nah ini tantangan berikutnya justru Corona dan ini kita tidak sendirian tapi ini tantangan pandemi itu kan mendunia sekarang yang pertama yang dilakukan adalah karena memang kita itu negara yang berdasarkan Pancasila ya sila pertama kan ketuhanan yang mengisah itu sifat ketuhanan kita ini harus didahulukan kita harus merasakan kehadiran Corona ini memang ya secara ketuhanan inilah Allah yang telah menurunkannya dan menguji kita semua kita di uji sebagai personal sebagai pribadi banyak yang penghasilannya menurun dan ini juga berdampak di dunia pendidikan apalagi swasta ya ada yang usahanya lagi surut bisnisnya berhenti ada yang di PHK dan lain-lain ini adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala secara personal secara lembaga juga lembaga pendidikan, lembaga keuangan, lembaga lembaga-lembaga yang lain juga mengalami ujian ini terlebih juga sampai ke negara ya negara juga di uji maka ya kita harus bersama-sama Corona ini kita jadikan sebagai sarana untuk upgrade juga diri kita kalau tidak ada Corona kan mungkin kita tidak dipaksa untuk melakukan pendidikan secara darinya karena ini ada Corona maka kembali lagi ke SDM SDM kita yang tadi saya katakan menjadi tantangan SDM ini ditantang lagi dengan Corona itu untuk berinovasi memodifikasi pembelajaran ini dengan cara dari sehingga tujuan-tujuan target-target pendidikan ini bisa tercapai sehingga ini kalau di SDG kita kan guru tetap masuk tetap berinovasi tetap rapat mencari formulasi karena sampai sekarang kan ya belum ada satu bentuk yang sudah teruji sekolahan manapun ya bahkan kelas kementerian pun formulasi yang sangat tepat sehingga pendidikan di masa Corona ini bisa sukses sekarang belum-belum ada contoh maka ini lagi-lagi guru para pendidik yang kualitas ini sangat membantu ini agar bisa keluar bisa memberikan solusi model pendidikan daring yang bisa mencapai target-target pendidikan saya kira gitu harus berusaha ikhtiar yang semaksimal mungkin tentu dengan tetap memperhatikan protokol sebagai seorang pendidik pun dipaksa ya untuk terus berinovasi kalau tidak berinovasi ya susah iya benar-benar nah ini kan banyak sebenarnya mungkin semua wali mulut pun merasakan ini kesulitan dalam menghadapi anaknya dan guru pun mungkin sama sudah tahap yang jenuh nih Bi gitu kan ya sulit untuk melakukan pembelajaran jarak jauh anak-anak yang mulut mulai susah untuk dikendalikan ada gak Bi terik sebentar sendiri gitu ya jadi kalaupun ini ada penurunan jangan sampai semuanya turun gitu jangan sampai semuanya sampai pada titik 0 mungkin seluruh para peneliti atau pakar pendidikan akan mengatakan bahwa kualitas pendidikan kita di masa ini pasti akan turun ya merosot loh tapi jangan sampai semua sekarang masih ada hal-hal penting yang harus tetap kita jaga misalkan tentang moral ya akhlak saya kira terkait dengan pendidikan-pendidikan akhlak berluka lima ya itu di masa pandemi ini saya masih sangat mungkin dilakukan bahkan di upgrade bahkan persentasenya bisa dilipat gandakan ya mungkin kalau sekolah kita ada sekolah duha mungkin bagaimana monitoring para guru ke wali murid dan anak yang ada di rumah ya mungkin yang kita masih kesulitan kan terkait prestasi atau target-target akademik ya nah sekarang ini mungkin semua hampir semua sekolahan akan mengalami penurunan tetapi menurut saya di masa ini semua pengelola pendidikan harus bisa mencari nilai tertentu yang menjadi umuran terus saya cendikia kita harus poin itu poin terkait pembinaan akhlak saya kira bisa gila bukan di sekolah para guru memonitor orang tua di rumah juga bisa memberikan teladan karena banyak di rumah kan banyak di rumah orang tua memberikan teladan yang baik sehingga di masa yang sesulit ini pun kita masih punya poin-poin penting yang bahkan ini bukan hanya penting sangat penting ya ya karena akhlak ini nanti akan sangat bermanfaat memandu kehidupan anak-anak kita di masa ini terakhir ya Bi ada tidak pesan untuk semua siswa-siswi bukan hanya mungkin semua yang menonton video ini untuk orang tua dan semua guru-guru ada pesan gak Bi terkait dengan pendidikan saat ini ya untuk pendidikan dan juga korona ini ya pesan saya satu banyak berdoa jangan sampai lepas hubungan kita dengan sang pencipta karena memang ini kesepakatan bangsa kita ketuhanan yang menjadi ruh dalam setiap gerak lana kita berdoa bersantan kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik di dunia bisnis di dunia pendidikan apapun kita itu harus bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua adalah kesehatan karena kesehatan itu hal utama tanpa kesehatan banyak hal yang terbengkalai tanpa kesehatan banyak hal yang tertunda bahkan tidak terurus maka kesehatan harus didahulukan kesehatan harus didahulukan sebelum yang lainnya ya jaga jarak kesehatan jaga kesehatan dengan cara apa? dengan cara hidup sehat ya harus segera berubah hidup kita dimulai konsumsi makanan-makanan yang sehat yang fresh food makanan-makanan yang masih tidak terpanggil fondaminasi dengan oksidan-oksidan yang terjahat makanan-makanan yang sehat juga pikiran pikiran juga harus sehat pikiran juga harus harus positif ya harus positif sehingga nanti bisa produktif jangan lupa juga olahraga ya larga jalan santai misalkan dilakukan jadi selalu yang terakhir tentu walaupun masa sulit seperti ini coba bercita-cita jadilah kita orang yang selalu bermanfaat untuk orang lain ya ini sangat membantu sekali ya doa jaga kesehatan kita cita-citakan agar kita ini selalu bermanfaat minimal bermanfaat untuk orang yang terdekat lah dengan kita seluas di kita gitu kalau begitu mudah-mudahan nanti Allah berikan solusi ya kita tetap sabar tawakal ya insyaallah kalau kita sabar tawakal juga bersyukur tentunya walaupun masa corona masa sulit ini kita juga harus pandai bersyukur kepada Allah s.w.t karena ketika kita bersyukur maka akan ditambah oke kalau untuk pendidikan nih pembelajaran nih saran ada gak sarankan sendiri nih kalau saran saya terkait pendidikan saya sih fokus ke kelas 1 dan kelas 6 ya sekiranya ini memang kelas 6 akan mengadai ujian kelas 1 dia harus memulai bahkan pengenalan sekolah belum selesai lah kemarin ya masa ta'aruh pengenalan dengan lingkungan sekolah dengan guru dengan pelajaran bahkan biasanya rata-rata SD itu kelas 1 targetnya bisa baca bisa tulis ya karena di TK memang belum di perbolehkan baru pengenalan huruf dan angka tetapi di SD sudah tidak ada nah dengan sistem daring ini memang saya melihat para guru masih belum punya format yang tepat ini sudah semester 1 ya semester 1 sudah semester 2 sekiranya perlu dievaluasi lagi kita harus dipaksa dulu ya untuk bisa lalu terdiam terima kasih terima kasih